Api yang membakar batu selama 4000 tahun dan belum pernah padam Di episode sebelumnya kita telah membicarakan masalah lampu yang sudah menyala selama 100 tahun lebih Itu lampu, tapi bagaimana dengan api? Seberapa lamakah api bisa menyala? Nah, api itu bisa terus menyala saat ada yang bisa dia bakar Seperti ayam bakar dan sejenisnya Saat gas sudah habis biasanya api akan padam dan kita disuruh membeli gas di warung Tapi apa jadinya jika sumber energi itu tidak habis-habis sampai ribuan tahun? Ya, ya pastinya apinya pun akan terus menyala secara terus menerus Seperti api abadi yang ada di Anardag ini misalnya Yang menurut warga sekitar dia sudah menyala selama 4000 tahun Itu katanya neneknya nenek saya Uniknya api ini muncul dari sela-sela batu Batunya pun terus terbakar Maka dari itu mari kita kupas kisahnya dan putar intronya Ya, Anardag adalah sebuah daerah yang terletak dekat dengan baku ibu kota Azerbaijan Melihat fenomena ini para ilmuwan pun turun tangan untuk bakar-bakar ayam Ya, untuk melakukan penelitian dong Setelah dilakukan penelitian ternyata di daerah di sekitar Azerbaijan memanglah memiliki cadangan gas alam yang melimpah Para warga pun pada ngantri Ya, Anardag sendiri dalam bahasa daerah setempat artinya gunung yang terbakar Tapi sudah tidak diketahui siapa orang pertama yang menyalakan api itu Yang jelas itu sudah lama sekali Karena api ini tidak pernah padam Saat malam hari, para pengembala datang ke sana untuk menghangatkan ternak-ternaknya Ya, agar kambing-kambingnya tidak kedinginan Saking hangatnya, eh sampai jadi kambing guling Walaupun tak pernah padam, namun ukuran api ini kadang membesar dan mengecil Bahkan pernah tercatat api ini membesar hingga ketinggian 3 meter dan melebar sejauh 15 meter Sebenarnya fenomena api menyala ini sempat terjadi di beberapa tempat Namun dipadamkan oleh pemerintah Karena ditakutkan fenomena api abadi semacam itu akan menyebabkan pengurangan tekanan gas bawah tanah Yang mengganggu ekstraksi gas untuk komersial Waduh, hal inilah yang membuat negara ini disebut negara api Tapi yang ini negara apinya baik kok Lalu, bagaimana kalau turun hujan? Apakah apinya masih bisa nyala? Suaramu kok begitu? Iya, apinya tetap nyala Walaupun turun hujan Iya, api ini masih tetap menyala walaupun kehujanan, kepanasan, kedinginan, dan lain-lain Wah, kelihatannya enak nih Diperkirakan api ini akan terus menyala selama-lamanya selama kandungan gasnya masih ada Nah, jadi itulah tadi api tertua yang masih menyala sampai saat ini Bagi kalian yang pengen berkunjung ke sana Ya pergi aja ke sana Itu sekalian tabungnya di bawah tuh Cukup itu saja video hari ini Semoga dapat dipahami dan Sudah dulu deh Terima kasih telah menonton!